Hinaklana. Bab 59. Inging memerintahkan bunuh Lengho Utiong. Terdengar Gahbusi berkata pula, Saudara Sinko Kliong, jelek-jelek kita pernah bertemu satu kali, Yan Yau Chu sangat mengagumi jiwa kesatriamu yang luhur, tapi hari ini terpaksa aku harus mencacah jenazahmu, harap Engkasu dimemaafkan. Ai sungguh sayang, sayang ya, betul juga, kata Lo Tau Chu. Kalau begitu bacok saja lebih banyak, semakin luluh semakin baik. Sembari omong dan menghela nafas gegetun ia pun terus membacok dengan goloknya. Tiga orang mencacah empat jenazah itu hingga menjadi berpuluh potong kecil-kecil, habis itu barulah dimasukkan ke dalam liang dan diuruk dengan tanah. Diam-diam Lengho Utiong membatin, orang-orang ini benar-benar bertangan gapah dan berhati kejam. Yan Yau Chu itu katanya mengagumi Sinko Kliong sebagai kesatria berjiwa luhur, tidak seharusnya dia merusak jenazahnya sedemikian rupa. Waktu ia menoleh, di tengah remang-remang kegelapan malam dilihatnya ing-ing sedang tersenyum-senyum. Wajah yang tersenyum itu benar-benar teramat menggiurkan, padahal jelas terdengar orang membacoki mayat sehingga senyuman yang manis itu tidak sesuai dengan suasananya. Tiba-tiba terdengar Chow Jan Jiu bersuara, Hi, apakah ini? Ada sebutir obat, terdengar pula Keh Busi sedang mengendus-endus beberapa kali, lalu berkata, ini adalah obat mujarab Syao Lim Pei yang mempunyai khasiat menghidupkan orang mati, tentulah obat ini tercecer dari saku anak murid Syao Lim Pei ini, dari mana kau mengetahui ini adalah obat Syao Lim Pei? Tanya Chow Jan Jiu. Kira-kira 20 tahun yang lalu aku pernah melihat obat semacam ini di tempat seorang hwasyo tua Syao Lim Si, Sahut Keh Busi. Jika benar obat mujarab, inilah sangat kebetulan. Loheng, boleh kau ambil untuk diminumkan kepada nona Syao Ih agar dia lekas nyuh, ujar Chow Jan Jiu. Banyak-banyak terima kasih, Sahut Loh Tau Chu. Tentang penyakit putriku sih aku tidak terlalu pikirkan, yang penting sekarang juga kita lekas pergi mencari Leng Hau Kong Chu dan mempersembahkan obat ini kepadanya, sungguh tak terkatakan rasa terima kasih dan terharu demi mendengar ucapan Loh Tau Chu itu. Pikirnya, obat itu terang adalah kepunyaan ing-ing yang jatuh itu. Bagaimana caranya aku harus memintanya kembali dari Loh Tau Chu untuk diminumkan kepada ing-ing? Ia lihat ing-ing sedang tersenyum pula dan mencibir padanya dengan sikap jenaka dan kekanak-kanakan, sungguh sukar untuk dipercaya bahwa nona Cilik yang cantik dan lincah demikian adalah iblis perempuan yang sekaligus telah membunuh pempat jago pilihan Syao Lim Pei. Menyusul terdengarlah suara urukan batu dan tanah, ketiga orang telah mengubur jenazah-jenazah itu. Lalu Loh Tau Chu berkata pula, sekarang kita menghadapi suatu persoalan sulit. Coba kau ikut memikirkan bagiku, Yanio Chu, soal apa tanya Tih Busi. Saat ini Leng Hou Kong Chu tentu berada bersama, bersama Sengkoh, Putri Suci, kata Loh Tau Chu. Jika aku mengantarkan obat ini kepadanya tentu akan pergoki Sengkoh pula. Dan kalau Sengkoh marah sehingga aku dibunuh, hal ini tidak menjadi soal. Cuma dengan demikian berarti aku telah mengetahui keadaannya, hal inilah yang bisa bikin runyam. Leng Hou Tiong memandang sekilas kepada Ing-Ing, katanya dalam hati, kiranya mereka memanggil kau sebagai Sengkoh dan begitu pula takutnya padamu. Memangnya mengapa sedikit-sedikit kau suka membunuh orang dalam pada itu terdengar kehembusi telah berkata, Ketiga orang buta yang kita jumpai di tengah jalan tadi ada juga gunanya bagi kita. Loh Heng, besok kita tentu akan dapat menyusul ketiga orang buta itu dan suruh mereka mengantarkan obat ini kepada Leng Hou Kong Chu. Meti mereka buta, seumpama menghadapi Sengkoh yang berada bersama Leng Hou Kong Chu juga takkan mengakibatkan kematian bagi mereka, Tapi aku justru sangsi jangan-jangan butanya ketiga orang itu justru disebabkan mereka memergoki Sengkoh sedang berada bersama Leng Hou Kong Chu, Timberung Chow Jan Jiu. Mendadak Loh Tau Chu menepuk paha dan berseru, benar. Jika tidak, mengapa mereka buta semua tanpa sebab? Malahan keempat murid Syao Lin Bih ini mungkin juga tanpa sengaja telah memergoki beradanya Sengkoh bersama Leng Hou Kong Chu sehingga mendatangkan malapetaka bagi mereka, untuk sejenak ketiga orang itu terdiam. Sebaliknya rasa heran dan ragu-ragu semakin berkecambuk di dalam benak Leng Hou Tiong. Terdengar Chow Jan Jiu membuka suara lagi sambil menghela nafas, Ku harap semoga penyakit Leng Hou Kong Chu lekas miuh dan Sengkoh akan bisa lekas-lekas terjalin sebagai pasangan yang bahagia dengan dia. Selama mereka berdua tidak lekas-lekas menikah selama itu pula suasana di dunia kangong takkan bisa tenteram, Leng Hou Tiong terkesiap. Ia coba melirik si In-Ing. Remang-remang wajah si Nona tampak bersembuh merah, tapi sorot matanya memancarkan sinar kemarahan. Khawatir kalau-kalau mendadak In-Ing mencelakai Loh Tau Chu bertiga, Leng Hou Tiong sengaja menjulurkan tangan kanan untuk memegangi tangan kiri si Nona. Terasa badan In-Ing rada gemetar, entah disebabkan marah atau karena malu. Loheng dan Choweng terdengar Gah Busi berkata, waktu Sengkoh mendengar kita akan berkumpul di atas Ngo Pah Keng, beliau menjadi begitu marah. Padahal cinta kasih antara muda-mudi adalah soal yang jomat. Pemuda ganteng dan cakep seperti Leng Hou Kong Chu itu hanya setimpa mendapatkan jodoh Nona cantik seperti Sengkoh, mengapa tokoh hebat sebagai Sengkoh juga bisa kikuk-kikuk seperti perempuan desa saja. Sudah terang beliau menyukai Leng Hou Kong Chu, tapi beliau justru melarang orang lain mengungkat hal ini, lebih-lebih tidak suka dipergoki orang. Bukankah ini rada, rada-rada janggal sampai di sini barulah Leng Hou Tiong tahu duduknya perkara. Cuma tidak tahu apa yang dikatakan Gah Busi itu benar atau tidak. Sekonyong-konyong ia merasa tangan In-Ing yang digenggamnya itu bergerak seakan-akan hendak melepaskannya dari pegangan. Lekas-lekas ia menggenggam lebih kuat, ia khawatir dalam gusarnya In-Ing bisa jadi akan membunuh Gah Busi. Terdengar Coh Jan Jiu berkata, sekalipun Sengkoh adalah satu di antara ketiga murid utama Hek Mokah, ilmu silatnya kuat dan agamanya tinggi, tapi apapun juga dia adalah seorang nona muda belia. Setiap nona muda di dunia ini ketika untuk pertama kalinya menyukai seorang laki-laki, biarpun betapa hatinya jatuh cinta tetap juga tak berani diutarakannya. Kali ini kita bermaksud menyanjung Sengkoh, tapi malah kena batunya. Memang salah kita sendiri, kita adalah lelaki kasar semua dan tidak paham perasaan anak perempuan sehingga bukannya membuat senang hati Sengkoh, sebaliknya membuatnya marah malah. Kalau kejadian ini sampai tersiar tentu akan dicertawai oleh kawanan anjing dari kalangan yang menamakan dirinya Beng Bun Cing Pei segala, Lut Tau Cu lantas berseru lantang, kita sama utang budi kepada Sengkoh, selama ini kita berharap dapat membalas kebaikannya dan bermaksud menyembuhkan penyakit kekasih jantung hatinya. Seorang laki-laki sejati harus dapat membedakan secara tegas antara dendam dan budi, ada budi harus dibalas, ada dendam harus dituntut, kenapa kau merasa berbuat salah? Hektometer, kawanan anjing mana yang berani menertawai kita biar aku membetot ususnya dan membeset kulitnya, baru sekarang Leng Ho U Tiong merasa terang seluk-beluk pengalamannya selama ini, Jadi sepanjang jalan dirinya sedemikian disanjung puji oleh orang-orang gagah itu adalah berkat seorang putri suci dari Hek Bokeh yang bernama Ing-Ing ini. Sebabnya para jagoi yang sudah berkumpul di atas Senggo Pahkeng dan mendadak bubar pula mungkin karena Sengkoh tidak ingin orang luar mengetahui isi hatinya dan menyiarkannya di dunia kangong. Tapi lantas terpikir pula olehnya, Sengkoh adalah seorang nona muda jelita, namun dia sudah dapat mengerahkan sekian banyak jago-jago dan tokoh-tokoh ternama untuk menyanjung dirinya, dengan sendirinya si nona sendiri bukanlah tokoh sembarangan. Sedangkan perkenalanku sendiri dengan si nona hanya terjadi di suatu gang sunyi di kota Lok yang melalui suara kecapi dari balik kerai sehingga boleh dikatakan belum ada peresmian kasih segala, apa barangkali ada orang luar yang telah salah paham dan menyiarkan kejadian itu sehingga membuat Sengkoh sangat marah. Kedalam pada itu terdengar Coh Jan Jiu sedang berkata, ucapan Lok Tau Chu memang tidak salah. Kita banyak berhutang budi kepada Sengkoh, asalkan kita dapat menjalinkan perjodohan ini sehingga selama hidup ini Sengkoh dapat hidup bahagia, maka biarpun badan kita hancur lebur juga takkan menyesal. Tentang sedikit dampratan yang kita alami di atas Sengkoh Pahkeng tidaklah menjadi soal. Hanya saja, hanya saja Leng Hau Kong Chu adalah murid utama Hoa San Pei yang selamanya tidak dapat hidup berdampingan dengan pihak Sengkoh Pahkeng untuk merangkapkan perjodohan ini rasanya tidak sedikit kesulitan-kesulitan yang masih harus dihadapi. Aku ada suatu akal, kata Kih Busi. Kita akan dapat menangkap ketua Hoa San Pei, yaitu si Gak Put Kun, lalu mengancam akan membunuhnya agar dia mau menjadi wali perjodohan ini, akal yang Yau Chu ini sungguh sangat bagus, seru Coh Jan Jiu dan Lok Tau Chu berbareng. Urusan jangan terlambat, sekarang juga kita lantas berangkat untuk menangkap Gak Put Kun, nanti dulu, ujar Gah Busi. Perlu dipikirkan bahwa Gak Put Kun adalah ketua dari suatu aliran terkemuka, Luh Kang dan Kiam Hoatnya mempunyai pelakinan yang mendalam dan sempurna. Kalau kita main kasar padanya, pertama kita belum pasti akan dapat menang, kedua, saya umpama dapat menawan dia, kalau dia nanti tetap berkepala batu dan tak mau menurut, lalu bagaimana jika begitu terpaksa kita harus menculik pula istri dan putrinya dengan segala ancaman-ancaman lain, ujar Loh Tau Chu. Betul, Sokong Chau Jan Jiu. Cuma urusan ini harus dikerjakan serahasia mungkin, sekali-kali tak boleh diketahui orang luar sehingga membuat malu pihak Hoa San Pei. Sebab Leng Hoa Kong Chu adalah murid pertama Hoa San Pei, jika kita membuat susah dulunya tentu tidak akan merasa tidak senang, begitulah ketiga orang itu terus berunding pula kera bagaimana akan menangkap Gak Hu Jin serta Gak Leng Sian. Sekonyong-konyong ingin berseru dengan suara lantang, Hei, ketiga orang yang berani mati itu, lekas enyah yang jauh dan jangan membuat marah nonamu melulu. Leng Hoa Tiong sampai kaget karena mendadak ingin membuka suara. Sekuatnya ia pegang tangan si nona. Sudah tentu kehembusi bertiga lebih-lebih kaget. Dengan suara gemetar Lot Tau Chu telah menjawab, Ya, ya, hamba, hamba, rupanya saking khawatirnya sehingga ia tidak sanggup meneruskan ucapannya. Kehembusi juga lantas berkata, Ya, kami memang telah sembarangan mengoceh, harap Sengkoh jangan anggap sungguh-sungguh. Biarlah besok juga kami lantas menyingkir ke Seek, Benua Barat, Dan takkan kembali ke Tiong Goan lagi, diam-diam Leng Hoa Tiong berpikir, Wah, dengan demikian berarti ketiga orang ini telah diasingkan pula ke tempat terpencil jauh, Tapi ingin lantas berkata pula, Siapa yang suruh kalian menyingkir pergi ke Seek? Aku ada suatu urusan, Hendaklah kalian melaksanakannya untukku, Seakan-akan mendapat pengampunan besar, Dengan girang luar biasa kehembusi bertiga serentak berkata, Silakan Sengkoh memberi perintah saja, Sudah pasti kami akan berbuat sepenuh tenaga, Aku ingin membunuh satu orang, Tapi seketika sukar menemukan orangnya, Kata ingin, Maka bolehlah kalian menyiarkan keinginanku ini, Siapa saja dan setiap kawan Kangow yang dapat membunuh orang ini, Pasti akanku beri balas jasa yang baik, Balas jasa sih tidak berani kami harapkan, Ujar Coh Jan Jiu. Tentang jiwa orang itu, Biarpun kami bertiga mengubernya, Sampai di ujung langit pun akan kami bekuk dia, Cuma saja tidak tahu siapakah keparat yang berani, Membikin marah kepada Sengkoh itu, Melulu kalian bertiga saja, Rasanya kurang mampu membunuhnya, Maka kalian harus lekas menyebarkan perintahku ini, Kata ingin pula. Baik, baik, Sahut Coh Jan Jiu. Mohon tanya bangsa keparat siapakah yang Sengkoh ingin membunuhnya yaitu Hektometer, Inging mendengus. Orang itu si Lenghou dan bernama Tiong, Dia adalah murid utama dari Hoa Sampai, Ucapan ini membuat terkejut empat orang, Yaitu Lottaucu bertiga ditambah Lenghou Tiong sendiri. Seketika tiada seorang pun yang berani membuka suara. Sampai agak lama barulah Lottaucu berkata, Hal ini, hal ini, Hal apa Omel Tiong? Apakah kalian takut kepada Engkoh gak tiampai sekalipun naik ke langit, Dan turun ke akhirat juga kami berani, Sahut Lottaucu. Kami akan segera pergi menangkap Lenghou Tiong untuk diserahkan kepada Sengkoh agar dihukum yang setimpal. Marilah Yan Yaucu dan Coh Yan Jiyu, Kita berangkat sekarang juga, Tapi diam-diam ia membatin, Tentu dalam bicaranya Lenghou Tiong telah menyinggung perasaan Sengkoh. Memang jamak pergaulan di antara anak muda, Semakin rapat dan baik semakin gampang cek copula. Ya, apa boleh buat, Terpaksa kami harus pergi mencari dan mengundang Lenghou Kong Cuk ke sini, Biarkan Sengkoh sendiri yang melayani dia, Di luar dogaan ingin lantas berseru dengan marah, Siapa yang suruh kalian pergi menangkap dia? Selama Lenghou Tiong itu hidup di dunia ini hanya akan merusak nama baikku yang suci bersih ini, Lekas dia dibunuh lekas pula rasa dongkolku akan terlampias. Coh Yan Jiyu hendak berkata pula, Sengkoh, tapi ingin telah menyela, Sudahlah, tentu kalian mempunyai hubungan baik dengan Lenghou Tiong dan tidak mau melaksanakan perintahku tadi. Tidak apalah, biar aku menugaskan kepada orang lain saja, Mendengar ucapan ingin itu sangat serius, Kebusi bertiga tidak berani ragu-ragu lagi, Terpaksa mereka memberi hormat dan berkata, Baiklah, dengan taat kami akan melaksanakan perintah Sengkoh, Diam-diam lo tau cu membatin pula, Lenghou Kongcu adalah seorang yang luhur budinya, Hari ini aku terpaksa melaksanakan perintah Sengkoh dan mau tak mau harus ikut membunuh Lenghou Kongcu, Tapi sesudah ku bunuh dia, Nanti aku pun akan membunuh diri untuk mengiringinya, Begitulah ketiga orang itu lantas bertindak pergi. Waktu Lenghou Tiong memandang ke arah ing-ing, Tertampak nona itu sedang menunduk dan termenung-menung. Pikirnya, kiranya demi untuk menjaga nama baiknya sendiri dia harus mencabut nyawaku. Tapi apa sih sulitnya jika hal ini dikehendaki maka berkatalah Lenghou Tiong, Kau ingin membunuh aku boleh silakan lakukan sendiri saja, Buat apa mesti mengerahkan orang begitu banyak perlahan-lahan Ia lantas melolos pedangnya sendiri dan menyodorkan gagang pedang kepada ing-ing. Ing-ing lantas memegangi pedang itu, Kepalanya sendiri miring sambil menatapi Lenghou Tiong. Dengan tertawa Lenghou Tiong lantas membusungkan dada. Kematianmu sudah di depan mata, Apa yang kau tertawakan Om Melinging? Justru karena kematianku sudah di depan mata, Makanya aku ingin tertawa, Sahut Lenghou Tiong. Ingin angkat pedangnya dengan gerakan seakan-akan hendak menusuk. Tapi mendadak ia putar tubuh, Tangannya mengayun sekuatnya, Pedang itu dibuang jauh-jauh. Terang, pedang itu jatuh di atas tanah. Semuanya gara-garamu, Gara-garamu demikian si nona berseru sambil banting-banting kaki. Karena gara-garamu maka orang-orang kangung sama menertawakan diriku Seolah-olah selamanya aku tidak, Tidak laku, Seperti tidak ada orang yang mau padaku lagi, Dianggapnya dengan segala daya upaya aku sengaja memikat kau. Padahal apamu yang, Yang hebat sehingga selanjutnya aku tidak punya muka untuk bertemu dengan orang lagi, Tiba-tiba Lenghou Tiong bergelak tertawa malah. Ingin menjadi gulsar. Dan beratnya, Kau malah menertawai aku, Kau mengejek aku mendadak ia terus menangis tergerung-gerung. Karena tangis si nona, Seketika timbul juga rasa penyesalan Lenghou Tiong, Mendadak ia menjadi sadar juga, Ah, dia mempunyai kedudukan dan nama yang tinggi serta terhormat. Sedemikian banyak orang-orang gagah sama-sangat segan kepadanya, Dengan sendirinya dia sudah biasa dipuji, Dia adalah anak perempuan, Tentu juga punya rasa harga diri yang tinggi. Ketika mendadak semua orang mengatakan dia suka padaku, Tentu saja hal ini membuatnya merasa direndahkan. Sebabnya dia menyuruh Lottaucu bertiga menyiarkan perintahnya untuk membunuh aku. Besar kemungkinan tidak sungguh-sungguh hendak membunuh aku, Tapi tujuannya hanya sebagai sangkalan saja tentang sukanya padaku. Dengan perintahnya itu tentu siapapun takkan curiga bahwa aku justru berada bersama dia, Segera Lenghau Tiong berbangkit, katanya dengan suara halus, Ya, memang akulah yang bersalah sehingga membuat nama baik Nona tercemar. Biarlah sekarang juga aku mohon diri saja, Inng-ing mengusap air matanya, Katanya, kau hendak kemana tiada tempat tujuan, Kemana pun jadi, sahut Lenghau Tiong. Kau telah berjanji akan mengantar aku, Mengapa sekarang hendak tinggal pergi sendirian ah, Sesungguhnya aku tidak tahu tebalnya bumi dan tingginya langit sehingga sembarang omong, Ucapanku itu tentu akan dicertawai Nona saja, Ujar Lenghau Tiong dengan tersenyum. Padahal ilmu silat Nona sedemikian tinggi, Masakah perlu pengawalanku segala? Biarpun ada seratus orang Lenghau Tiong juga tidak mampu membandingi Nona seorang, Habis berkata ia terus putar tubuh hendak melangkah pergi. Kau tidak boleh pergi, seru ingin gugup. Kenapa? Tanya Lenghau Tiong. Chow Janjiu bertiga sudah menyiarkan perintahku tadi, Dalam waktu beberapa hari saja setiap orang Kanghou pasti akan tahu semua. Dalam keadaan begitu setiap orang tentu ingin membunuh kau. Jangankan kau dalam keadaan terluka, Sekalipun sehat juga kau sukar untuk menghindarkan diri dari kematian, Lenghau Tiong tersenyum hambar, Katanya, jika aku dapat mati di bawah perintah Nona, Rasanya masih baik juga, Habis berkata ia terus menjemput pedangnya dan dimasukkan ke dalam sarungnya. Ia menduga dirinya masih lemah dan tidak sanggup mendaki tanah tanjakan itu, Maka langkahnya lantas diarahkan ke sepanjang tepi sungai kecil itu. Melihat Lenghau Tiong benar-benar mau pergi dan semakin jauh, Ing-ing lantas mengejarnya dan berseru, Hi, hi, kau jangan pergi, Jika aku tetap tinggal di sini kan cuma membuat susah pada Nona, Maka lebih baik aku pergi saja, Ujar Lenghau Tiong. Tidak, kau, kau, hanya setian ucapannya dan segera ingin menggigip bibir dengan perasaan risau dan cemas. Ketika dilihatnya Lenghau Tiong masih melangkah terus, Cepat ia memburu maju pula sambil berkata, Lenghau Tiong, apakah kau sengaja memaksa aku mengucapkannya secara terus terang baru kau merasa puas ya ai, Ada apakah? Sungguh aku tidak paham sahut Lenghau Tiong heran. Kembali ingin menggigip bibir, Kemudian berkata, Aku telah suruh Coh Jan Jiu bertiga menyiarkan perintahku, Hal itu supaya, Supaya kau bisa senantiasa berada di sampingku dan tidak boleh meninggalkan aku barang selangkah pun, Habis mengucapkan demikian tubuhnya menjadi gemetar, Berdiri pun sempoyongan. Lenghau Tiong terheran-heran, Tanyanya, Kau, kau ingin didampingi aku senantiasa benar, Sahut ingin. Setelah Coh Jan Jiu bertiga menyiarkan perintahku, Mau tak mau kau harus mendampingi aku barulah dapat menyelamatkan jiwamu. Tak tersangka kau ternyata tidak tahu apa artinya kematian, Sedikitpun kau tidak takut. Bukankah jadinya akulah, Akulah yang membuat celaka kau hati Lenghau Tiong menjadi terharu, Pikirnya, kiranya kau benar-benar sedemikian baik kepadaku, Tapi di depan orang-orang itu mati pun kau tidak mau mengaku, Segera ia putar tubuh dan mendekati ingin, Ia pegang kedua tangan si Nona dan terasa amat dingin kedua telapak tangannya itu. Dengan suara lirih dibikinnya, Buat apa engkau berbuat demikian aku takut, Sahut ingin. Takut apa aku takut kau yang tolol ini tidak mau turut kepada omonganku Dan benar-benar akan pergi mengembara kangung lagi Dan mungkin tidak sampai besok kau sudah akan mati di tangan manusia-manusia busuk yang tidak laku sepeser itu, Mereka itu adalah laki-laki gagah perkasa semua, Mereka pun sangat baik padamu, Mengapa kau begini memandang hina kepada mereka di belakangku? Mereka menertaui diriku, Mereka ingin membunuh kau pula, Bukankah mereka itu adalah manusia-manusia busuk yang pantas mampus? Hampir-hampir Lenghau Tiong tertawa, Katanya, Kau sendirilah yang menyuruh mereka mencari dan membunuh aku, Mengapa kau malah salahkan mereka? Lagi pula mereka pun tidak menertaui kau. Bukankah kau mendengar pembicaraan Lord Taucu bertiga tadi tentang dirimu, Betapa segan dan hormat mereka kepadamu, Masakan mereka ada maksud menertaui kau? Di mulut mereka tidak menertaui aku, Tapi di dalam hati mereka tertawa, Kata In-In. Diam-diam Lenghau Tiong merasa si Nona ingin menang sendiri, Ia pun tidak mau berdebat lagi dengan dia, Terpaksa berkata, Baiklah, kau melarang aku pergi, Biar aku mendampingi kau di sini saja. Ai, jika benar-benar dibacok orang sehingga terpotong-potong rasanya tentu tidaklah enak, In-In menjadi girang karena Lenghau Tiong berjanji takkan pergi. Katanya, Rasanya tidak enak apa, Hakikatnya memang konyol, Waktu bicara muka si Nona Rada dimiringkan ke sebelah sini sehingga di bawah cahaya bintang-bintang yang remang-remang dapat terlihat mukanya yang putih halus. Seketika tergerak perasaan Lenghau Tiong, Pikirnya, Sesungguhnya Nona ini jauh lebih cantik daripada si Yau Sumo Ai, Akan tetapi, Akan tetapi, Entah mengapa hatiku masih selalu terkenang kepada si Yau Sumo Ai saja, Sudah tentu In-In tidak tahu di dalam hati Lenghau Tiong sedang memikirkan Gak Leng Sian, Ia bertanya pula, Di mana kecapi pemberianku tempoh hari? Sudah kau hilangkan, Yaya, Sahut Lenghau Tiong. Aku kehabisan sangu di tengah jalan dan terpaksa kecapi itu kugadaikan, Sembari berkata ia pun menanggalkan buntelan yang menyandang di bahunya, Lalu dibuka dan dikeluarkannya himp, Kecapi, Pemberian si Nona Daulu itu. Melihat buntelan kecapi itu sangat rapi, Suatu tanda betapa cermat dan sayang terhadap benda pemberiannya itu, Diam-diam In-In sangat senang. Ormelnya kemudian, Setiap hari kau mesti berdusta, Baru hatimu merasa, Puas bukan lalu ia ambil kecapi itu dan mulai dipetiknya perlahan-lahan, Dibawakannya lagu Jing Simbo Sian Ciu itu sambil bertanya, Lagu ini sudah kau pelajari dengan baik belum mah? Masih jauh daripada baik, Sahut Leng Ho Utiong sambil mendengarkan suara kecapi yang merdu dan menyegarkan itu. Ia merasa suara kecapi sekarang rada berbeda daripada apa yang dibawakannya di lok yang dahulu, Bunyi kecapi sekarang lebih lincah, Seperti kicauan burung, Seperti gemerciknya mata air. Baru sekarang ia tahu bahwa lagunya meski sama, Tapi iramanya berbeda, Kiranya lagu Jing Simbo Sian Ciu itu masih mempunyai perubahan sebanyak ini. Tiba-tiba terdengar kering satu kali, Senar kecapi yang paling pendek itu telah putus. Inging tampak mengerut dahi, Tapi masih terus memetik kecapinya. Selang tidak lama, Kering, Kembali senarnya putus satu utas. Dari irama kecapinya itu sekarang Leng Ho U Tiong merasa mengandung kegelisahan sehingga sangat berlawanan dengan lagu Jing Simbo Sian Ciu yang semula. Lewat tidak lama pula, Selagi heran, Mendadak senar kecapi putus satu utas pula. Inging tampak tercengang dan mendorong kecapinya ke depan. Lalu amalnya, Kau duduk di situ hanya mengganggu saja, Tentu saja tak dapat membunyikan kecapi ini dengan baik, Diam-diam Leng Ho U Tiong membatin, Sejak tadi aku duduk tenang-tenang mendengarkan di sini, Bilakah aku pernah mengganggu kau tapi segera ia paham, Ya, Dia sendirilah yang pikirannya tidak tenang sehingga akulah yang disalahkan, Tapi ia pun tidak membantah hamelan si nona, Ia lantas merebahkan diri di atas tanah berumput itu dan pejamkan matu untuk istirahat. Rupanya saking lelahnya sehingga akhirnya tanpa terasa ia terpulas. Besok paginya waktu dia mendusin, Dilihatnya Inging sedang mencuci muka di tepi sungai. Habis cuci muka si nona mulai menyisir rambut dengan sebuah sisir, Lengannya putih bersih, Rambutnya panjang terurai, Leng Ho U Tiong sampai ke simak. Waktu Inging menoleh, Dilihatnya Leng Ho U Tiong sedang memandanginya dengan termangu-mangu, Muka Inging menjadi merah, Omelnya dengan tertawa, Setan tidur, Baru sekarang mendusin, Leng Ho U Tiong rada rikuh juga, Katanya mengada-ada, Coba ku pergi menangkap kodok, Entah aku sudah kuat belum, Memang benar juga, Waktu Leng Ho U Tiong bermaksud berbangkit, Terasa tangan dan kakinya masih lemas linung, Sedikit pakai tenaga saja darah lantas bergolak di rongga dadanya. Sungguh tidak kepala ngerasa dongkolnya, Kalau mau mati biar mati saja daripada mati tidak hidup tidak seperti sekarang ini, Jangankan orang lain merasa jemuh terhadap keadaannya itu, Sedangkan dirinya sendiri juga merasa keki. Melihat air muka Leng Ho U Tiong bersungut, Inging lantas menghiburnya, Luka dalam yang kau derita belum pasti sukar disembuhkan, Di sini adalah tempat yang sungi, Toh tiada pekerjaan apa-apa, Boleh kau merawat badanmu perlahan-lahan, Kenapa mesti gelisah? Begitulah mereka terus tinggal di lembah pegunungan itu selama belasan hari. Luka Inging sudah lama sembuh, Setiap hari dahia yang menangkap suike sebagai bahan makanan. Sebaliknya badan Leng Ho U Tiong makin hari makin susut tampaknya, Melihat tangannya yang kurus itu hakikatnya tinggal kulit membungkus tulang belaka. Meski Inging sering membunyikan kecapi untuk menenangkan pikiran Leng Ho U Tiong dan membuatnya bisa tidurnya nyak, Tapi bagi kesehatannya itu ternyata tiada berguna sama sekali. Leng Ho U Tiong tahu ajalnya sudah mendekat, Untunglah dia adalah seorang pemuda yang berpikiran lapang, Ia pun tidak merisaukan asibnya itu. Setiap hari dia masih tetap bersendagurau dengan Inging. Karena tiada punya sesuatu sirikan, Maka sendaguraunya menjadi semakin bebas. Di lembah pegunungan yang terpencil sunyi itu, Sejak perginya kehbusi bertiga pada malam itu, Untuk seterusnya tidak pernah lagi didatangi orang lain sehingga suasananya benar-benar aman tenteram. Wata Inging sebenarnya sangat tinggi hati dan suka main perintah, Tapi demi ingat bahwa setiap saat ada kemungkinan riwayat Leng Ho U Tiong bisa tamat, Maka dia tambah ramah dan mesra melayani pemuda itu dengan segala kaya. Terkadang ia pun suka muring-muring, Tapi segera ia menjadi menyesal dan minta maaf kepada Leng Ho U Tiong. Hari ini ketika dilihatnya Leng Ho U Tiong setiap hari hanya makan suikem lulu dan tentu juga merasa bosan, Maka Inging telah pergi memburu seekor ayam hutan untuk dipanggang, Ia mencari pula beberapa biji buah toh. Kedua orang dapat bersantap dengan kenyang. Terima kasih.